Intro Baik Pak Mestri, kita lanjutkan ngobrol bareng kita dengan Mbak Evi dan Mbak Indit. Kalau Mbak Indit itu pengajar, apa istilahnya kalau yang ngajar itu? Guru ya, selain guru ada pengelola atau apa? Relawan lain yang tidak mengajar apa profesinya? Ada sih, kita nyebutnya apa ya? Pengurus ya macam admin. Dia nggak ngajar kan? Dia ngurusin apa itu? Administrasi keuangan. Fundraising dan kampanye. Banyak juga ya kerjanya. Mereka ini digaji nggak sih? Iya, itu juga salah satu hal yang kemudian kita pikirkan. Tapi awalnya kita mulai tanpa ada pegajian sama sekali. Kalau yang ngajar digaji? Itu juga termasuk awalnya kita mulai tanpa semuanya benar-benar voluntary, tapi kemudian kita pikirkan. Karena kan orang-orang juga ditanya calon mertua, nanti guru-guru kita, kamu udah... Ya suruh ganti calon mertua dong. Itu berarti calon mertua yang nggak benar. Karena kalau gurunya nggak sustain, organisasinya juga nggak sustain. Bilangin gini dong, calon menantu yang baik adalah guru. Iya kan? Karena bangsa ini butuh guru. Terus kalau misalnya akhirnya mereka mendapatkan income dari situ, apakah tidak takut idealismenya akan tergerus? Berapa sih incomenya maksudnya dibandingin dia kerja di Sudirman Tamrin ini gitu? Berapa sih maksudnya nggak, nggak kok itu mungkin bisa dibilang income-nya juga voluntary karena kita nyari. Mereka tahu semua, tahu kondisi kita, ada berapa itu yang kita bagi misalnya gitu. Jadi tetap idealismenya dijaga ya. Terus kalau makan, tinggal itu bagaimana? Di Rimba? Iya. Makannya dari mana? Makannya banyak di pohon, banyak. Yang lewat-lewat, rusak, kancil. Itu proses sendiri mereka atau ada yang bantu? Kan ada murid-muridnya, murid-muridnya dong. Oh iya? Mereka lebih jago. Kalau kita kan nggak bisa pas nangkep-nangkep. Kalau saya nangkep ayam susah. Komunitas ngurus kita. Mereka yang memperhatikan kita gitu. Mereka juga tidak meminta bayaran? Ya enggak. Kan misalnya aku lapar nih gitu. Beda-beda tiap lokasi memang karena masuk awalnya kan juga fleksibilitasnya beda-beda gitu. Jadi ada lokasi yang kalau Jambi jaman awal, jaman mereka nggak tahu sekolah gunanya apa gitu. Mereka orang tuanya yang datang minta muridnya digaji. Karena waktu kerja yang harusnya muridnya bisa bantu cari rotan atau apa jadi hilang. Jadi mereka minta bayaran gitu. Tapi kan setelah diyakinkan ini ada gunanya, nggak lagi gitu. Ada juga yang mereka senang karena ada guru akhirnya kayak lama dirindu-rindukan gitu. Nah kalau di tempat kegiatannya Mbak Indi, Mbak Evi itu, ada nggak sih misalnya pengawasan secara berkala dari manajemen ya istilahnya ya. Dari pengurus gitu kan. Nah itu bagaimana itu Mbak Evi? Setelah berapa minggu, berapa bulan ada apa pengawasan? Kalau kita sih karena, sebenarnya bukannya pengawasan, tapi setiap setengah tahun deh ya. Jadi setelah setengah tahun bertugas, kita tuh ada side visit gitu. Mereka dikunjungin? Dikunjungi teman-teman ini. Dibanyakan oleh-oleh nggak ya dari kota? Oleh-olehnya semangat. Jadi sebenarnya saat itu tuh nanti kita lagi review juga refleksi sebenarnya setelah bulan ini tuh apa. Nah itu tuh semangat untuk mereka. Kalau buat saya, kalau yang pas lagi jalan itu juga semangat buat saya juga sih. Tadi kalau misalnya tadi saat jenuh, oh ya ngelihat teman-teman itu kerja seperti ini gitu. Menghadapi ini semua gitu ya. Lalu juga melihat dampak kerjanya gitu loh. Itu, ya itu salah satunya sih. Yang menguatkan kita sama-sama kerja gitu. Lalu jadi subfrekuensi lah gitu loh. Jadi nggak yang pergi lalu kemudian sampai ketemu lagi setahun lagi nanti gitu. Jadi nggak gitu ya. Nggak usah gitu, sampai ketemu di media sosial ya. Ya ketemunya kapan, disana nggak ada sinyal. Yang paling penting adalah faktor keluarga. Bagaimana keluarga Anda berdua mendukung kegiatan ini dan termasuk juga keluarga mereka yang dikirim ke sana itu loh. Bagaimana? Kalau, gimana ya? Ya kalau saya sih mungkin ya. Nggak usah sedih, nggak usah nangis ya. Cerita aja. Sering cerita aja ke keluarga. Lalu kalau saya punya dua anak, laki-laki, kelas 2 dan kelas 6 SD ya kadang-kadang suka diajak juga gitu loh. Oh diajak ke lokasi itu, ke daerah? Ya nggak sih diajak kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan. Lalu misalnya pengajar mudanya kembali, biasanya kan lalu mumpul gitu ya. Jadi mereka juga tahu cerita-ceritanya dan... Nggak pernah nanya gitu. Ini apa sih yang diurusin? Oh iya pasti ya. Saya terakhir, anak saya kelas 6 biasanya setiap tahun saya suka volunteer untuk bacain cerita di kelasnya. Lalu terakhir karena udah kelas 6 saya pikir kalau bacain cerita kayaknya nggak asik ya. Jadi saya cerita-cerita tentang teman-teman yang ngajar di daerah. Jadi ya anak-anak tuh seneng-seneng aja sih ya sebenarnya denger cerita seperti ini gitu. Jadi ya mereka ya walaupun nanti kadang-kadang komplain soal waktu tapi secara umum sih mendukung aja gitu loh. Itu juga bisa jadi energize ya. Ya kalau keluarganya teman-teman pengajar muda ya mungkin beda-beda ya. Tapi beberapa orang tua tuh ya antara berat tapi bangga ya teman-teman. Bangga dong. Dan beberapa orang tua itu bahkan kemudian juga jadi pegiat yang kemudian ikut jalan ke daerah. Nggak ke daerah anaknya ya tapi ke daerah-daerah penempatan lain. Jadi volunteer sebagai trainer dan yang lain-lain. Malah bisa jadi jurubicara gerakan ini ya. Iya jadi malah ikutan semangat. Kalau mbak ini sendiri keluarga bagaimana? Kalau suami pasti lah dukung. Keluarga besar bagaimana gitu kan misalnya pernah komplain nggak gitu? Komplain awal-awal ya mungkin habis itu yaudahlah. Tapi kami sadar gitu bahwa karena di Sokola memang inginnya kita kekeluargaan kan hubungan-hubungan antara orang di kita. Kita bawa semangat kekeluargaan jadi kita juga menomor satu kan keluarga masing-masing. Jadi misalnya kita selalu permisif memberi izin apabila ada urusan-urusan keluarga yang memang penting. Karena kan kebayang ibu yang ditinggal anaknya 6 bulan 1 tahun. Iya jadi misalnya ada urgensi kapanpun dia bisa izin. Tapi komunikasi nggak ada masalah kan? Artinya ketika ada keluarga yang ingin berkomunikasi dengan putra-putrinya yang di hutan gitu. Kalau di hutan kan kita ritmennya 20 hari lapangan 10 hari di kotanya, kota kabupatennya. Jadi bisa akses segala macem. Di hutan juga kalau mau jalan sedikit naik ke bukit bisa dapet sinyal sebetulnya. Tapi ya ada effortnya. Oke. Terakhir, big dream. Apa mimpi besar Anda berdua? Mbak Indit, ini tentu bidang pendidikan ya. What next? What is your big dream? Kalau sekolah sih pengennya ada kurikulum khusus untuk masyarakat adat yang bisa mengakomodir kekhususan budaya di tiap-tiap kelompok masyarakat adat gitu. Dan kita sendiri juga ingin lebih menjangkau lebih banyak komunitas buta huruf. Jadi membantu pemerintah untuk menuntaskan buta aksara. Mudah-mudahan segera tercapai ya. Mbak Evi, apa mimpi besarnya? Kalau mimpi besarnya sih... Segede saya nggak mimpinya? Lebih gede. Lebih gede lagi. Tapi di titik manapun di Indonesia, kita pasti akan selalu ketemu penggerak-penggerak pendidikan yang terus membuat pendidikan terus berjalan maju gitu. Itu sih sebenarnya mimpinya. Jadi nggak hanya di kota-kota besar atau yang dibilang pusat kemajuan, tapi pusat kemajuan itu ada di mana-mana. Mudah-mudahan semua mimpinya segera tercapai. Amin. Dan buat Anda berdua, saya doakan sukses terus ya. Dan kalau capek, istirahatlah. Tapi kalau Anda lelah dan berhenti, selesailah sudah. Nggak apa-apa, capek, istirahat, nanti sambung lagi gitu kan. Tetap semangat dan biar lebih semangat, nanti saya ajak foto bareng ya. Oke. Foto sama-sama. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Mbak Evi, terima kasih. Mbak Evi, terima kasih. Sukses, pemerintah berdua. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton